Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa setanah air, Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama cacara pemerintah dan para gubernur dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 kekuatan yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun kluster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan keterenagaan kerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi, pemerintahan, urusan pengenal sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan undang-undang cipta kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak, apalagi di tengah pandemi, terjapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terjapat pandemi COVID-19, dan sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, dimana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor pada karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil, UMK, tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simple. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. There is no longer a minimum capital limitation. Pembentukan kooperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya sembilan orang saja. Kooperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak kooperasi-kooperasi di tanah. We hope that there will be more and more kooperasi in the country. Small micro-business operating in the food and beverage sector. Certification for micro and small business will be funded by the government. Which means free.